musik tidak ikut hipertensi kalau kita kami bisa menghentikan sedikit saja sama-sama kali di Indonesia pokok kita baik sekali saya contohkan misalnya ada kalau kalau kita ini tadi makan ini kalau kita berbahaya kalau kita berbahaya kalau kita berbahaya mungkin ada reakifikasi tidak ada 6, 6, 2 mobil kemudian tapi tidak cuma menggunakan ini ini merupakan kegiatan program kerja staf intel per 3 bulan ya kegiatannya itu ada 2 penyeluhan tentang narkoba dan cek urin cek urin ini ada perintah dari komandu atas itu per bulan dan itu kita laksanakan secara beraca contohnya di makodim kita acak sekian orang nanti kami datang ke kuramil kita cek anggota-anggota kuramil tapi kalau untuk penyeluhannya itu per 3 bulan jadi ada pun tujuannya ini yang pertama selain fungsi kami sebagai PAM tubuh pengamanan tubuh yaitu personil anggota makodim dan keluarganya mengamankan personil jangan sampai terlibat tentang narkoba dalam bentuk apapun makanya selalu diadakan kegiatan P4GN ini dan ini Alhamdulillah sampai sekarang ini prajurit kodim dan keluarga persid tidak ada yang terlibat tentang narkoba dan ini mudah-mudahan berlanjut dan kami selaku staf intel kodim dalam ini yang bertanggung jawab tentang pengamanan personil seluruh anggota makodim dan persid selalu berupaya selalu memberikan rimbuan arahan penekanan baik kepada anggota maupun persid agar selalu menghindari ataupun menjauhi dari narkoba orang-orang 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 satu satu kok hilang ya emosinya emosinya ada emosinya kami penyuluhan penghantaran penghantaran penyuluhan pemutu penyuluhan P4GN, penjagaan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap di lingkungan personil Kodim 0317TBK itu kami dari BNN menyampaikan terkait informasi penyebar peluasan informasi penjuluhan terkait penyalahgunaan narkoba efeknya seperti apa, ciri-ciri pemakaian seperti apa dan bagaimana cara untuk bisa penyalahgunaan narkoba atau pencandu narkoba ini bisa direhabilitasi atau kita pulihkan di wilayah Kabupaten Karimud ini prevalensi penyalahgunaan narkoba cukup tinggi kita nomor 2 di prevalensi penyalahgunaan narkobanya nomor 2 se provinsi Kepulauan Periau yang banyak disalahgunakan disini itu ada 3, ganja, sabu, dan ekstasi tetapi untuk kalangan remaja atau anak-anak itu banyak sekali penyalahgunaan narkobanya jenis lem, komik, dan bensin dari kata yang kami rehabilitasi itu mulai dari 2017 kami rehabilitasi itu ada sebanyak 87 orang di Kabupaten Karimud yang kami rehabilitasi baik itu rawat jalan atau rawat inap kemudian di tahun 2008 itu sekitar 80 orang ya hampir sama setiap tahunnya 2019 itu agak menurun ada 67 orang sementara di tahun 2020 ini sampai hari ini itu yang paling banyak adalah kami rehabilitasi rawat inap ya berarti itu meningkat untuk yang penyalahguna pecadu pecadu narkoba yang kami rawat inap sementara untuk rawat jalan tetap berjalan itu ada di puskes Mas Tanjabatukondor sudah kami rehabilitasi sebanyak 5 orang sampai bulan ini dan untuk puskes RSUD RSUD itu ada 1 yang masih 1 orang yang kami rehabilitasi kemudian untuk klinik pertama itu sudah 15 orang yang kami rehabilitasi sementara untuk rawat inap itu 15 yang kami kirim itu juga ya maaf nih yang ini seperti itu ya itu kalau orang betul ya transport dari pagi pun sampai ke tempat dan kita di Indonesia di Indonesia kita 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 dari mana kita mau tahu kita bisa seperti ini bahwa kita tidak sudah masukkan rumah 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 jid-jid 123 dan kamer buka lagi 123 tangan 23 3-3-1-7 TBK Demikian Warta Petri TV melaporkan Silahkan like, share, subscribe